Ya, jadi pada hari ini secara bersamaan itu dilakukan penyematan duta perlindungan perempuan dan anak kepada Cinta Lora dan sekaligus juga pada saat yang bersamaan pada hari ini diberikan 10 penghargaan terhadap unit pelastana teknis daerah untuk perlindungan perempuan dan anak. Jadi tadi sudah dilakukan dan kalau misalnya kriteria daripada pemberian penghargaan kepada UBDD itu telah dilakukan mulai dari sisi kemampuan pelembagaan, kemampuan layanan, dan seterusnya. Kemudian kepada Cinta Lora diberikan penghargaan karena Pementerian PPPA, Ibu Menteri PPPA menilai bahwa Cinta Lora berhasil survive dan nantinya tentunya kita harapkan Cinta Lora juga mendorong melakukan sosialisasi agar anak-anak muda terutama karena prevalensi kekerasan terhadap anak-anak itu cukup tinggi, 66% dari seluruh total jumlah anak itu mengalami kekerasan. Nah karena itulah kemudian kami juga mengharapkan bahwa Cinta Lora bisa mendorong peer group baik di media sosial maupun di media pakaian zona. Saya sangat bahagia dan bersyukur hari ini bisa dinobatkan sebagai dutan kerasan terhadap wanita dan anak. Sebagai wanita, aku ingin bisa mengencourage wanita-wanita Indonesia di luar sana dan juga anak-anak Indonesia untuk jangan pernah takut untuk melaporkan hal-hal yang telah mereka alami. Kalau hal itu, saya bilang tidak adil dan juga kalau mereka sudah mengalami kekerasan. They need to be brave. Kita harus mulai mengajarkan masyarakat Indonesia untuk jangan takut untuk melakukan apa yang terjadi kepada mereka. Karena sebenarnya sudah banyak bisa bilang laws, rules, and regulations atau undang-undang yang benar-benar melindungi wanita dan anak-anak tinggal kita, membuat awareness yang lebih kuat lagi supaya wanita-wanita Indonesia dan anak-anak Indonesia tahu apa yang mereka harus lakukan kalau ada sesuatu yang terjadi kepada mereka. Ya benar, Pak. Cinta. Kalau pembelihan ini berapa? Yang pasti, aku hanya bisa bilang, aku ingin bisa membantu wanita-wanita dan anak-anak Indonesia untuk kuat dan punya mindset yang positif. agar mereka tahu walaupun apa yang terjadi kepada mereka menyakitkan dan tidak adil.